Intro Ini sepatu yang aku mau yang waktu itu Iya aku beliin Ini harganya mahal banget kan sayang Iya ini aku beliin buat kamu Nyati tuh buat kadu aku ngelamar kamu tau gak Tuhan makasih banyak ya Ya makasih-makasih aja dong ngelamar akunya kapan Sesepatnya aku bakal ngelamar kamu tapi please Percaya dulu tapi gak harus gini-gini juga dong Aku gak punya harga diri kamu cukup sabar aja Aku bisa nikahin kamu secepatnya Oh misalkan ngelamar aku Iya aku bener Janji sama aku Janji sama aku Tapi kasih dadakan ini apalagi Makan ini bawa kamera-kamera aku cowok loh Pas aja sih di lamar sama cewek Dimana harga diri aku Tapi bisa ngelamar aku ya Aku bakal ngelamar kamu Ini bunga ibaratnya dari apa Hah? Apa? Enggak ini bunga dari dia? Iya enggak Biar dia ngerasa kalo aku itu bener-bener sayang Jadi anggap aja ini bunga dari aku Anggap aja Iya Kamu sotit banget sih Apalagi pula-pula dari ceweknya ya Enggak apa-apa Tapi anggap Sotitnya kamu mau pake ya Iya Boleh macam-macam disini Enggak apa-apa Enggak apa-apa Iya Tapi Nisa ngajak kita pulang Karena dia berbunga-bunga Apalagi waktu tadi dia bilang katanya Ini bunganya buat saya Padahal kan jelasnya sih yang ngasih bunga dia Dibalikin lagi Ini cewek agak aneh sih Agak Agak gimana gitu ya Otaknya Aku pulang ya Aku pulang ya Makasih ya Kamu jadi nakal Kamu jadi nakal Kamar aku jangan lupa Jangan di sama aku Oke sayang Oke sayang Ini aneh nih cowok Lu bukan nganterin ceweknya Keluar dulu kek Cuma kayak Lu kayak diusir tau Lu kayak gak berharga diri tau gak Emang kayaknya Bener kata tantenya deh mas Yang mani cowok nih Ya paling dienak sama orang tuanya kali mas Tapi orang tuanya nyampe kesini Kan bisa aja nyampe gitu tiba-tiba dari luar Katanya aja galak kayak gitu mas Seperti orang tuanya Udah deh mas Udah deh Kita balik aja deh Aneh ya Mas jadi aku ngasih bunga banyak mas Wah itu kan teman bunga lu Itu kan diengasih Ini kan bunga dari lu lu ya Buzet ya Bunga dari lu ya Bunga dari lu dibalikin lagi Belong saucewit- saucewit gimana lu Pokoknya kalo diengasih Berarti itu saucewit Berarti itu saucewit banget Lah ini cewek aneh ya Dibutain matanya macinta Kamu masih ada yang aneh deh pasti Ada yang jangka dari rumah ini deh Lu bilang ini rumah dia Dia tinggal di rumah orang tuanya Udah lah mas Tapi disini permasalahannya Gua gak ngeliat foto orang tuanya sama sekali Disini semuanya tuh foto tantenya doang Iya Liatannya galak banget Iya Ya bisa aja orang tuanya fotonya ada di kamar-kamarnya atau gimana mas Saya putuskan untuk tetap ada di sana Dan bener saja tiba-tiba Ya pintu pagar rumah dibuka Satpamnya buka nih Dan kita lihat Halim naik mobil yang ada di dalam situ Tapi sebelum dia pergi Dia turun dari mobil dan dia Kasih uang ke Satpam Tapi cara ngasihnya tuh aneh kayak Kayak memberikan sogokan Bukan ngasih uang tip atau uang biasa gitu Ini kayak Kayak ada yang aneh nih Mas dia mau keluar Dia mau keluar Dia mau keluar Mas dia arahnya sana mas Siap siap muter Iya udah 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 Eh mobil depan ikutin Eh mobil depan ikutin Eh ikutin lo motor Eh tim kita ikutin satu ya Ini mobil kita kan Eh silver ini kan Iya 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 Kasih kabar kasih kabar Nah putar disini nih Halimu kemana ya mas Sampai dia berhenti di sebuah kayak pasar gitu. Ini kenapa sih? Kayaknya toko mas ya mas. Ini ada beberapa toko mas ya disini. Jangan-jangan yang bikin saya cincin mas buat kamar saya ya kan? Kita lihat itu ada beberapa toko mas dan toko perhiasan atau toko berlian. Saya suruh Nessa turun, dia pakai masker, buat kayak jaket. Aduh-adih Nessa, jangan pakai kelihatan. Pura-pura membeli toko mas juga biar kita bisa tahu dia beli mas buat siapa. Gue ngikutin mereka ke toko perhiasan. Dan disitu gue coba mendekat. Makanya gue nyamar dan gue pakai jaket, gue pakai topi. Supaya gue bisa denger dan bisa ngelihat langsung mereka nih sebenarnya mau ngapain. Ini yang paling keren. Yang paling mahal ada gak mas? Ada. Saya yakin nih mas. Dia pasti beli jahit buat saya. Percaya sama saya. Ini berapa harganya? Satu set apa satu? Satu set. Satu set sama 10 juta. 10 juta. Bentar ya, gue telfon dulu. Dia lagi nelfon ya? Dia nelfon saya nih kayaknya mas. Tapi gak ada mas. Tapi saya yakin nih, bentar lagi dia nelfon. Dipercaya sama saya mas. Dia sayang banget sama saya. Eh mas, mas. Apa yang nelfon? Oh bener-bener. Sayang, katanya. Halo, sayang. Halo, sayang. Iya, sayang. Iya. Kamu lagi di mana? Oh, ini lagi. Ini lagi di luar. Mas, ya? Aku lagi meneru uang. Uang? Satu. Buat apa? Ya adalah spesial lah. Uang buat apa? Coba bilang sama aku. Kamu beli apa sih? Kayaknya kamu tau sendiri. Pesial deh, bukai. Berapa ya? Kamu mau berapa emang? Minjem dulu 10 juta aja. Hah? 10 juta? Selam banget. Iya. Aku beli yang sekarang. Please dong. Sekarang ya? Kita transfer doang nih. Gak mau nanya ukuran... Apa gitu? Ukuran jari aku. Kamu nanyain ukuran jari. Yang mau tau aku masih dimana? Enggak. Mati lagi, Mas. Hati-hati bilang, Nisa. Lalu, 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 lalu. I like to make a call. Kayaknya aku transfer aja deh, Mas. Sekarang deh, aku transfer dulu ya, Mas. Saya transfer aja ya. Terus langsung inisiatif, Nisa. Saya mau transfer, katanya. Saya bilang, jangan, jangan. Buat apa? Nisa tetap yakin kalau cincin yang mau dibeli sama Halim ini di toko Mas adalah buat pertunangan atau perkawinan Nisa. Ini surprise. Menurut Nisa, ini surprise. Jadi dia maksudnya tetap mau transfer Halim. Saya bilang, jangan. Tapi dia ngotot. Yaudah lah, beli duit dia. Mas, Mas. Mas, dimainnya habis siapa, Mas? Mas, mau liat bantu saya gak sih? Lu yakin nih uang ini? Gue yakin dia udah transfer dulu mau beli cincin. Dia sering, dia sering bikin sama saya. Dia sering. Ya, cuma lu yakin buat lo. Ya, buat gue lah. Yakin lah gue pacar dia, calon menangan gue. Lu terserah lu lah. Duit-duit lu, lu transfer lah. Mas, denger kan tadi tuh? Dia bilang kalau dia ngelamat saya, kan? Dijanji sama saya. Tiba-tiba datanglah seorang wanita yang udah agak berumur, sudah matang usianya. Dan kita baru tahu ternyata tanda tante itu bilang begini. Dan gue liat si perempuan ini nyoba-nyobain cincinnya. Ya, berarti fix kan cincinnya emang buat si perempuan ini, bukan buat Nisa. Ini beda sama tante yang tadi ya? Sama kali, Mas. Beda ya? Iya, Mas. Beda-beda. Ini bukan yang tadi ya? Mas, mas. Turun nih, Mas. Tunggu, tunggu. Jangan dulu, jangan dulu. Nessa, lebih deket lagi dong suara gue gedean. Udah, Nessa. Deket lagi, Nessa. Abis malas, kan? Iya, Mas. Tunggu, thank you. Nah, coba. Tantanya bukan, menurut lo. Mas, mas. Udah, turun aja, Mas. Nah, lo terus-terah turun tadi, Bo. Ayo, Mas. Turun, Mas. Saya mau turunin, pokoknya saya mau turunin. Eh, eh. Tunggu, kan? Gue bilangnya bandal sih tadi. Satu-satunya, tak rugi kan? Apa lo gue bilang? Tunggu, jangan. Oh, hebat ya, hebat ya, Karno. Eh, eh. Lo demen banget sih, ikutin gue. Maksud kamu apaan? Sampai, eh. 10 juta aku buat beri cincin dia, iya. Teributan pun terjadi. Ya, wajar sih. Nessa marah karena dia kaget. Karena dia tadi udah GR. Dia udah segitu pedenya, udah segitu yakinnya, itu cincin buat dia. Buat pertunangan atau surprise buat Nessa. Tapi ternyata, dia tadi udah ntransfer uang 10 juta buat Halim. Dan Halim tuh, pake uang itu untuk bayarin cewek. Yang kita gak tau nih, tante-tante ini siapa. Lu diam, lu diam. Lu diam. Diap dulu ya, Pak, ya. Eh, tante-tante. Lu siapa? Gua pacaran dia. Gua saling sama dia. Lu udah menikah sama dia. Semua orang di pasar itu ngeliatin kita. Kita ribut, diliatin lah kita ditonton. Ini jadi tontonan. Jakin sama gue semuanya. Kamu lu lu, lu mana? Udah. Udah, udah. Udah, udah. Udah, udah. Kamu sama aku aja, sama dia. Udah dong. Udah. Marah juga itu tante-tante. Ya, dia minta kunci mobilnya ke Halim. Artinya mobil yang dipake Halim selama ini minjem dong. Ini semua agar-agar lu. Bara-bara gue yang ngeliatin. Lu waksa sama lu. Ke baris 10 juta gue yang lu. Jangan sekali lagi. Gue yang udah nefk. Lihat kalau lu di depan. Sub indo by broth3rmax